Kalau terakhir saya, masing-masing pada narasumber saya pagi hari ini, kalau Putri sendiri melihat efek bandwagon dan juga underdog tadi yang diilustrasikan oleh Mas Agung, sepertinya dinamisme pilkada Jakarta ini kan agak lain gitu ya. Kalau melihat yang paling, apa, metode kampanye yang paling jitu sebenarnya yang enak di tata masyarakat Jakarta itu yang kayak gimana sih Putri? Ya, Jakarta ini kan sebenarnya barometer politik Indonesia ya. Sudah lama seperti itu gitu. Makanya begitu Pak Presiden Jokowi menang di Jakarta, beliau digadang-gadang menjadi calon presiden dan akhirnya dua periode sudah nyaris beliau rampungkan. Jadi siapapun yang menang di daerah Jakarta ini tentunya nanti akan menjadi tokoh nasional juga yang suaranya akan begitu diperhatikan oleh berbagai kalangan masyarakat di Indonesia, bukan hanya di provinsi DKJ saja, tapi juga untuk peluruh provinsi di Indonesia lainnya. Jadi tentunya karena Jakarta juga dipenuhi dengan masyarakat yang rasional, yang menginginkan solusi untuk permasalahan di provinsi ini, kita juga menggunakan segala cara lah yang tentunya bisa dilangsungkan selama masa kampanye ini. Jadi selain belusukan, tetap muka langsung, serangan udara juga tentu kita gunakan. Dan kita juga mengedepankan memang citra positif dari Bank RK yang sudah terbangun selama ini, dua kali menjabat sebagai kepala daerah di provinsi Jawa Barat yang merupakan juga daerah aglomerasi yang nantinya akan bekerja sama dengan provinsi DKJ juga untuk memastikan bahwa daerah ini tidak tertinggal gitu dengan kepindahan kita ke ibu kota baru. Jadi tentunya nanti serangan darat, serangan udara akan terus kita langsungkan sampai dengan kampanye akhir di bulan November 2024 nanti. Jadi tentu hal-hal yang sedang berkembang, penolakan-penolakan, ataupun ada gerakan-gerakan untuk mencoblos tiga paslon tersebut, kami harapkan bisa terkiki seiring dengan waktu dan masifnya sosialisasi dari masing-masing paslon. Tapi yang tentu yang ingin kami ingatkan adalah kami berharap dengan anggaran pilkada yang sangat besar untuk DKJ sendiri kita menghabiskan Rp975 miliar untuk DPT yang mencapai Rp8,2 juta. Jadi kami berharap seluruh warga DKJ yang mempunyai hak pilih di tanggal 27 November nanti akan menggunakan hak pilihnya dengan baik, kita menggunakan anggaran ini sebaik-baiknya supaya menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan bisa membawa DKJ ke arah yang lebih baik ke depannya. Oke, itu tadi buat jualan penting itu, bahwa sosok Ridwan Kamil itu adalah mantan Gubernur Jawa Barat dua periode, ya hampir belum dua periode ya, mantan Gubernur Jawa Barat yang punya peran untuk juga mengonsolidasikan daerah-daerah penyangga ibu kota, Bekasi, Bogor, Depok, dan sebagainya. Ini penting buat jualan, catatan aja tuh ya. Itu penting buat jualan. Jadi apa itu yang bisa dijual sepertinya dari RK untuk mengikis ego sektoral di antara daerah-daerah penyangga ibu kota itu tadi. Saya ke Bang Ciko, Bang Ciko terakhir, kalau tadi serangan daratnya udah masif, udaranya gimana nih? Insya Allah, kita memang sekarang kan masih tadi ya memanaskan mesin, walaupun mesinnya udah cukup panas, tapi pada prinsipnya ini kan kita belum ditetapkan sebagai calon, ya kan? Tim SES juga belum resmi secara diakui oleh KPU, dan kita terus masih melakukan konsolidasi-konsolidasi. Tapi ke depannya tentu yang kita utamakan itu tadi, tetap seperti apa yang disampaikan juga oleh Putri, ini harapan kami memang pilkada di DKI Jakarta ini, DKIJ ini, akan menjadi contoh, bukan hanya contoh bahwa ada tokoh-tokoh yang memang mumpuni, mempunyai rekam jejak yang sangat baik, mempunyai pengalaman yang komprehensif di bidang-bidangnya masing-masing, ini bertarung terkait dengan gagasan, visi misi, bagaimana menjawab tantangan ke depan dengan agumerasi, dan lain-lain. Juga sebagai contoh untuk daerah-daerah lain, bagaimana itu semua bisa ditarungkan dalam tanda kutip dengan cara-cara yang kreatif, cara-cara yang aman, damai, dan tidak menimbulkan gesekan-gesekan di masyarakat atau antar pendukung. Dan kembali lagi, kembali ke topik bahwa kami juga ingin menghimbau, mengajak teman-teman, baik itu para pendukung Mas Anies atau pendukung Pak Ahok, untuk mengingat bahwa beliau kedua ini memiliki legasi-legasi yang kedepannya tentu harus dihidupkan kembali, dan tetap bertahan hidup, dan gagasan-gagasannya harus tetap berjalan, sesuai dengan apa yang menjadi alasan teman-teman tersebut, mendukung tokoh-tokoh tersebut. Karena kita juga meyakini bahwa pendidikan yang tinggi levelnya bagi warga Jakarta, tentunya bisa mengaitkan antara sosoknya dengan gagasan-gagasannya. Bukan hanya terkait dengan, oh sosok kami ini dizolimi, tidak dicalonkan, dan lain-lain. Tetapi artinya kembali lagi kenapa memilih sosok-sosok tersebut, kan tentunya karena ideas, gagasan. Sehingga itulah yang harapan kami bisa, kami juga bantu untuk tetap menghidupkannya kembali. Mas Akung singkat, kalau pihak tipikal pemilih Anies Baswedan, itu lebih bagus digempur di udara atau di darah? Satu dua-duanya? Iya, otomatis harus dua-duanya. Tapi saya ingin masuk begini, pemilih Anies ini kan kalau kita pahami ideologi secara klasik, dekat dengan Islam ya, amperkotaan otomatis ke PKS, di mana di situ ada RKA-sus. Tapi kalau kita melihat pengertian ideologi secara kontemporer, kekinian, ada nalar keberpihakan, nah itu lebih dekat ke PDIP. Ini tinggal bagaimana kedua tim SES ini memperebutkan pemilih Anies di sisi yang mana. Kalau bisa diambil, sederhananya, siapa yang mendapat endorse Anies, kemungkinan menangnya lebih besar, di ujung. Karena semuanya pasti melakukan pakem kampanye yang mirip-mirip, udara, darat, laut, dan seterusnya. Tapi siapa yang mendapatkan endorse Anies, karena endorse Ahok sudah didapat pram Bang Rano, maka endorse Anies ini menentukan. Bagaimana kalau Pilpres kemarin endorse-nya Jokowi, Prabowo, dan seterusnya menentukan, nah sekarang di Jakarta endorse-nya Anies menentukan siapa yang menang di Jakarta. Kalau di tataran Pilpres ada Jokowi-Evek, kalau di Pilpres ada Jakarta ada Anies-Evek. Nah ini menarik, bagaimana nanti masing-masing pasangan calon bisa mendapatkan endorse Anies Baswedan, itu juga penting, meskipun memang Mas Sayol loyal itu juga merupakan masyarakat Jakarta yang sepertinya masih bisa punya pola pikir yang digoyang gitu ya, dinamis, karena mereka punya pemikiran logik yang lebih baik di tataran perkotaan. Baik, terima kasih peran sumber saya hari ini. Ada wakil Sekjen Partai Golkar, Putri Kemarudin, dan juga Jurubicara PD Perjuangan, dan juga Timsas Pramonorano Ciko Hakim, dan juga Mas Agung Baskoro dari Trias Pertika. Terima kasih setelah berbagi informasi dan perspektifan pagi hari ini. Sehat selalu, sampai jumpa lagi ya.